Atta Halilintar banjir hujatan usai sindir Fuji Utami alias Fuji di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Lieda. Selain itu sesama sempat menjadi kekasih Tarik Halilintar, Fujianti Utami alias Fuji seringkali dibandingkan dengan Aliah Masaid. Fuji sendiri sempat menjadi kekasih Tarik sementara Aliah kini sah jadi istri adik Atta Halilintar itu. Uniknya baik Fuji dan Aliah sama-sama lahir dari orang tua yang memiliki gelar bangsawan. Berikut beda gelar bangsawan orang tua Fuji dan Aliah Masaid. Ayah Fuji, Haji Faisal rupanya memiliki gelar bangsawan dari Minang. Sayangnya Fuji mengaku Oga disebut sebagai keturunan bangsawan. Pangkat Haji Faisal dalam adat terungkap saat Fuji menjadi bintang tamu acara Trick Talk. Kala itu Fuji ditanya mengenai kebenaran isu keturunan bangsawan tersebut. Fuji dalam acara tersebut membenarkan bahwa ayahnya memiliki gelar datuk. Kendati memiliki gelar datuk, Fuji Oga menyebut dirinya sebagai keturunan bangsawan. Bukan bangsawan itu. Aku juga gak ngerti datuk itu apa tapi itu gelar di Padang, tapi bukan bangsawan, jelas Fuji seperti dikutip dari suara.com, Jumat, 2 Agustus 2024. Menyadur dari situs pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, gelar datuk sendiri merupakan gelar adat di... Terima kasih telah menonton!